Public speaking atau seni berpidato dan komunikasi di depan banyak orang adalah penting dimiliki setiap orang agar pesan ataupun tujuan dari yang ingin disampaikan dapat terpenuhi. Hal ini disampaikan Bupati Indra Girilir H.M. Wardan saat membuka kegiatan pelatihan public speaking di salah satu aula hotel di Tembilahan, Kamis 22 September 2022. Kegiatan tajaan muslimat NU Kabupaten Inhil ini diikuti oleh 100 orang peserta. Yang terdiri dari 60 orang berasal dari pengurus kabupaten dan 40 orang dari perwakilan pengurus kecamatan sekabupaten Inhil. Kegiatan ini menurut Bupati penting untuk diikuti agar seseorang dapat menyampaikan sesuatu dengan baik dan benar sehingga mudah dimengerti. Bagaimana kita bisa menyampaikan informasi, menyampaikan pesan? Nah tadi bagaimana seperti diri kata-kata di Ibu Kedua PC tadi, upaya kita untuk membunyikan acara akhir sunnah wal-janaan. Kalau kita tidak terbiasa berbicara di dalam public speaking, nanti penyampaian nyata jelas gitu, tergagap-gagap dan ya mungkin kenapa. Nah maka dengan perlaksanaan dan kegiatan latihan kata-kata ini, ya pembinaan dan bimbingan tentang public speaking ini tentunya ini merupakan hal yang baik dan hal yang memang perlu dilaksanakan. Mudah-mudahan ya dari pagi tadi sampai siang tentunya Ibu-Ibu sebagai peserta sudah mengikuti, sudah mendapatkan ilmunya, sudah menerima ya penyampaian-penyampaian dari instruktur. Nah tentunya diharapkan dengan ilmu yang diterima pada hari ini, yang terpenting itu bagaimana Ibu-Ibu bisa merealisasikannya gitu, dapat menerwakannya, dapat melaksanakannya di mana Ibu berada. Artinya banyak hal, termasuk di sini untuk da'wah ya. Sementara itu, Ketua PCM Muslima TNU Kabupaten Inhil Julaikah Wardan, kegiatan ini dilaksanakan sepenuhnya dari dukungan pemerintah Kabupaten Inhil yang ia harapkan dapat meningkatkan program di masa mendatang. Kehubungan dari pemerintah daerah Kabupaten Inhil Julaikah Wardan, kegiatan lain yang sudah dilaksanakan, yaitu pembinaan keluarga masalah. Dan untuk tahun 2022 ini, insyaallah masih ada satu kegiatan, yaitu pembinaan percak. Insyaallah akan kita laksanakan di bulan Desember 2022. Bapak-Ibu yang saya hormati ini, dapat saya sampaikan, informasikan bahwa Pemurus Jawa Muslima TNU Kabupaten Inhil Julaikah Wardan, sejak dikumpulkan tahun 2016. Harusnya sudah berakhir masa pemurusan, tapi karena pandemi COVID-19 oleh PPI Muslima TNU, kita diperpanjang sampai 2022. Insyaallah dengan kawan-kawan percak nanti akan dibilih ketua dan kegiatan disusun untuk 2022 sampai 5 tahun 2016. Pada kesempatan tersebut, Bupati Inhil juga menyerahkan bantuan speaker untuk majelis taklim dan melakukan tepuk-tepung tawar kepada pengurus Muslima TNU yang akan berangkat menunaikan ibadah omroh. Zul Kipli, Rizky Ceka, melaporkan untuk Gemilang Televisi.